Halo halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di Youtube channelnya Dapur Routine bersama saya, Martin Praja Dan hari ini, teman-teman aku pengen deh nge-share resep otak-otak Pasti kalian belum pernah nemuin resep otak-otakan di Youtube Yang lengkap dengan sambal kacangnya Otak-otaknya ini aku bikin pakai ikannya, itu ikan tenggiri Jadi yang otentik Biasanya kita suka ragu kan, kalau misalnya ada otak-otak yang dihidangkan Karena takut harganya nanti satu piece-nya bisa mahal banget, bisa di atas Rp. 5.000-10.000 Kita makannya kalap, bisa sampai satu porsi, Rp. 10.000 ya Itu bisa udah Rp. 50.000 sendiri Nah, ini aku bakalan spill deh resepnya, supaya kalian bisa langsung rekuk di rumah dan jadikan ini cemilan Langsung aja kita buat otak-otak dengan sambal kacangnya Let's start cooking! Oke, kalau kalian mau lihat resep lengkapnya, teman-teman semuanya bisa langsung cek di deskripsi box ya Ini yang aku sebutin, dan kita akan langsung haluskan Siapkan choppernya, dan ini ada ikan tenggiri Yang sudah saya ambil dagingnya sebanyak 250 gram Kita masukkan ke dalam chopper Sebenarnya bisa juga pakai ayam, tapi menurut saya otak-otak lebih enak pakai ikan tenggiri Kita masukkan juga putih telur ya, kuningnya kita nggak pakai, supaya warnanya tetap putih Next, aku udah siapin juga disini bumbu halusnya, yaitu bumbu putih, bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan Kurang lebih bawang merahnya sebanyak 5 buah, dan bawang putihnya sebanyak 3 siung Tepungnya yang kita pakai disini tepung tapioca ya, supaya teksturnya kenyal Sebanyak 120 gram Biar ada warnanya, aku juga pakai disini 1 batang daun bawang yang sudah diiris Untuk bumbunya, tambahkan garamnya sebanyak 1 sendok teh Tambahkan juga kaldu jamur, 2 sendok teh Dan gula pasirnya sebanyak 1 sendok teh Tambahkan juga 80 ml santan kental ya Nah, ini tipsnya kalau kita mau bikin Otak-otak, biar teksturnya kenyal Nggak keras, tambahkan es batu Secukupnya aja ya, kurang lebih 4 buah Semua bahannya sudah masuk, langsung kita chopper Kita haluskan Nah, ini adalah tekstur adonan yang kita inginkan ya Jadi ini akan kenyal, warnanya juga putih Sekarang kita pindahkan dulu Kalau misalnya kita mau mengisi otak-otak ini ya Siapkan plastik segitiga atau plastik biasa juga nggak apa-apa Kita tuangkan seluruh adonannya ke dalam plastik ya Oke, ini nanti kita akan isi dengan cara kita keluarkan dari ujung plastiknya ya Ini aku ikat dulu Oke, kita sudah siapin di sini Untuk daun pisangnya Jadi ukurannya nggak usah besar-besar banget Nanti juga bakal kita potong Ini kita isikan Otak-otaknya Jangan terlalu besar ya Nanti karena dia akan mengembang Sekarang tinggal kita gulung Dan sambil kita tekan-tekan juga ya Kita lebarkan Setelah itu kita tutup Dan kita gulung Kita potong bagian lebihnya Dari daun pisangnya Lalu kita hekter Supaya isiannya tidak keluar Bisa juga pakai lidi ya Kalau misalnya kalian di rumah ada lidi Boleh pakai lidi Oke, ini kita lanjutkan lagi Teman-teman ini sekarang sudah terisi semuanya Siapkan di sini untuk ngegrillnya Atau kita ngebakarnya Nah, ini nanti kalau sudah matang Dia bakalan lebih kenyal lagi nih Ya, dan terisi full Jadi sisakan sedikit ruang Untuk nanti dia mengembang ya Oke, ini sekarang akan saya tambahkan sedikit minyak Minyaknya boleh pakai minyak kelapa Ataupun minyak kelapa sawit biasa ya Oke, siap kita bakar ya teman-teman semuanya ya Nantinya kita bolak-balikan juga Langsung aja semuanya Biar matangnya bareng-bareng Nanti tinggal kita nikmati Bareng sama sambal kacangnya Sambil menunggu otak-otaknya nanti terbakar Kita langsung buat sambal kacangnya ya Di sini kita pakai kacang tanah yang sudah digoreng Ini akan kita haluskan Siapkan blendernya ya Tambahkan juga gula merah Air secukupnya Lalu tambahkan juga di sini Cabai rawit dan juga bawang putih Untuk rasa pedasnya disesuaikan ya Tambahkan garam secukupnya Dan sedikit kaldu jamur Sekarang tinggal kita haluskan Semua isian bahannya Langsung kita tuangkan Isian dari sambal kacangnya ini Yang tadi sudah kita haluskan Kita panaskan ya Terakhirnya nanti kita bakalan tambahkan Perasan jeruk limau Ini saya bolak-balikan dulu ya Untuk otak-otaknya Supaya matangnya sempurna Nah ini sudah ada grill marknya Jadi nanti lebih menggugah selera juga ya Ada warna bakarannya Nah ini untuk sambal kacangnya Kita tambahkan sedikit kecap manis Untuk warna ya Nah ini juga kita tambahkan Perasan jeruk limau ya Untuk sambal kacangnya Biar ada rasa kecutnya Kita aduk rata Dan ini kekentalan yang aku inginkan Jadi jangan sampai terlalu kental juga Tuh jadi dia kalau kentalnya pas Nanti nempel ke otak-otaknya Lebih enak guys Warnanya juga ada pas ya Jangan sampai terlalu gelap Oke tinggal kita sajikan Bareng sama otak-otaknya Wah kenyal banget kan Kalian bisa lihat teksturnya tuh Aromanya juga dapat bakarannya Dan karena kita pakai full Daging ikan tenggiri Jadinya terasa sangat gurih Dan dijamin enak Kita cocok-cocok ya guys Hmm Wuuuh Lihat Kekentalan yang pas kan Jadi sausnya masih nempel Ke seluruh permukaan otak-otaknya Mari kita coba Mari kita coba Hmm Oh Hmm Perpaduan yang pas Gurih Hmm Pedas juga Dari sambalnya pas Hmm Biasanya otak-otak ini Jadi salah satu makanan Yang bisa Menilai kita Financial freedom atau enggak ya Karena suka takut kan Makan otak-otak Di restoran Sekarang kalian udah bisa Bikin ini di rumah Yummy yummy Yo teman-teman semuanya Terima kasih banyak ya Sudah nontonin video ini Dari awal sampai akhir Nggak di skip-skip Dan aku bakalan kasih kalian resep lainnya Jadi kalian pantengin terus Youtube channel kita Subscribe juga buat teman-teman yang baru datang ke sini Jangan lupa like videonya Kalau kalian suka dengan videonya Saya Chef Martin Praja Undur diri dulu Sampai ketemu lagi Di next video Bakalan ada resep-resep yang terbaru lagi Setiap minggunya I see you guys Bye bye